Enciklopedia Al-Fatih Boleh jadi kita selama ini tak menyadari bahwa konon, simbol-simbol setan ada di sekeliling kita? Atau jangan-jangan simbol-simbol itu telah melekat pada kesarian kita? Tak ada salahnya lebih waspada lantaran kendati hanya berupa simbol atau gambar sesungguhnya ada makna tersirat di dalamnya. Berikut di antara simbol-simbol yang disebut-sebut menyeratkan lambang setan. 1. Simbol Mata 1 The All-Seeing Eye Disebutkan bahwa simbol All-Seeing Eye mewakili mata lucifer, mata yang bisa melihat semua dan mengawasi anteknya yang diwakili oleh batu piramida. Ada 13 tingkatan piramida yang mewakili 13 keturunan sederah Illuminati atau Illuminati Bloodlines yang secara kolektif menguasai planet ini. Pada tahun 1776 merupakan berdirinya Illuminati Bavaria oleh Adam Waisow. Simbol ini kemudian dipadukan dengan simbol segitiga piramida yang mengelilinginya. Karena segitiga memiliki tiga sudut, maka menjadi seakan perlambang trinitas yang dipercaya umat Kristen sebagai Tuhan mereka. Padahal simbol ini adalah asli dari peradaban besir kuno yang justru tak mengenal Tuhan. 2. Simbol Piramida Bentuk piramida dipakai para elit Illuminati pada masa lalu yang diwakili oleh batu-batu yang disusun bertumpuk berbentuk piramida. Yang mana batu-batu itu memaknai kesakralan bangunan tersebut. Piramida dibangun oleh penganut pagan dan penyembah berhala serta penganut satanisme termasuk para penyihir pada masa lalu. Keturunan dinasti Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan kepada Nabi Ibrahim hingga berani membunuh dengan cara membakarnya namun gagal. Juga dinasti Fir'aun sebagai pembantah Nabi Musa hingga ingin membunuhnya sampai dikejar menyeberangi laut merah adalah dinasti yang membuat piramida di Mesir ini. Pada masa modern, penggambaran simbol ini yang paling terkenal terdapat pada bagian belakang lambang Amerika Serikat yang dipakai pada uang kertas 1 dolar Amerika Serikat. Simbol bangunan piramida juga dibuat di banyak gedung-gedung dan monumen. 3. Simbol pentagram Pentagram adalah simbol illuminati dalam hal latihan, praktek, dan promosi ilmu hitam yang mereka anut. Sejak dulu kalah hingga kini, pentagram masih sering digunakan sebagai simbol mistik, klenik, dan mecis, serta lambang setan atau lucifer. Pentagram awalnya adalah persona perlindungan terhadap setan, kemudian menjadi pentagram terbalik yang memiliki makna tersendiri sebagai tanda kejahatan. 4. Angka Triple Six Angka 666 dipakai illuminati sebagai simbol dari nomor setan, Dan angka 666 dipakai mereka sebagai perwujudan dan simbol anti-Kristus. Pada masa kini, angka 666 dipakai sebagai kode untuk semua produk dunia tanpa kecuali, yang lebih dikenal dengan nama barcode atau kode garis batangan. Hal ini menimbulkan polemik bagi banyak orang karena semua produk dihubungkan dengan angka 666 sebagai simbolis iblis dan sudah menjadi perdebatan berbagai kalangan selama puluhan tahun. Sejak pernyataan Mary Stewart Ralphie VHD dalam bukunya Triple Six The New Money System 1982 Dalam bukunya tersebut, Mary Stewart yang juga seorang pengkaji Alkitab, sejak kecil sangat yakin bahwa penggunaan barcode terkait erat dengan rencana-rencana tersembunyi dari konspirasi untuk menguasai dunia oleh para penganut setanik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!